ini aku nyumbang di asistenku yang jelok duitnya ini, nyumbang panitiawi usah di, loro, telur, papat, limau, enam, betul, wolu, songo, sepuluh sisi papat limau danem 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 isna tak tampil saya ket iyeee ya makasih ya duk eh sebar aku suwi-suwi momet ngajinin temanggung sesungguhnya begah aku ngajinin bering surat aku isna aku isna darman tak kayak cimat gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah tokoh agama tokoh masyarakat tokoh agama tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh takmir masjid dan musola yang saya muliakan para pejabat yang berbahagia yang berbahagia terima kasih alhamdulillah jadi mendingan duduk saja saya curiga kamu itu ngawal saya apa lihat janda rasulullah rasulullah muhammad alhamdulillah 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 yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjidnya dan yang paling dibenci oleh Allah ini masuk angin iloro cedak banget ini mulai pengajian ini saya truk cangkem saya mau ini tidak usah nah saya tahu loh yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah desa itu adalah masjidnya dan yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah desa itu adalah pasarnya bapak ibu coba anda lihat ada perbandingan yang sangat signifikan antara masjid dan pasar hadis inilah yang kemudian dinyatakan sebagai perbandingan antara masjid dan pasar bahwa tempat terbaik adalah masjid dan dikatakan tempat terburuk adalah pasar buktinya apa masuk masjid ada sholat tahiyyatul masjid masuk pasar tidak ada sholat tahiyyatul pasar tapi pertanyaannya mohon maaf bapak ibu lebih suka tindak masjid apa pasar? pasar yang lebih rame masjid atau pasar? pasar lebih betah di masjid atau di pasar? pasar berarti kesimpulannya bapak ibu lebih suka tempat yang baik apa yang buruk? tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjid yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar maka tempat terbaik adalah masjid yang paling buruk adalah pasar bapak ibu lebih suka tindak masjid atau pasar? pasar lebih betah di masjid atau di pasar? pasar berarti bapak ibu baik atau buruk? gua kurang ngajar seneng ane tekoning tempat sing elek tapi ngaku nih wong api gua diwalik nyatanya gua semuanya seneng ane tekoning lonti sekarang pertanyaannya begini dibahas oleh kancing nabi menurut imam nawawi dalam sarahan nawawi ala soleh muslim disitu disebutkan bahwa pengajian yang paling abdol itu adalah disuguh degan oh enggak apa no bib? saya suhu lajab saya di atas ini 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 dia ini gaya ini ngaku kalung bareng ini ini pondok kuil ngaku kalung ini biasanya wedus ini arti belah ini ini ada yang kurang gitu ini 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 tempat kuil ngaku ibu 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 tau kan kalu gue minta minum kopi pasti kopi manis atau pahit? Karena ada persamaan sakit hati dan sakit gigi Semuanya berawal dari yang manis Iya Sakit hati itu ya berangkat dari yang manis Sakit gigi juga berangkat dari yang manis Maka ingat Bapak Ibu Cantik itu bukan jaminan Bahagia, betul? Cantik saja bukan jaminan bahagia Apalagi jelek Maka hari ini saya memang datang atas nama cinta Cinta itu memang buta Tapi cinta bisa membedakan mana gadis, mana janda Nah coba kita lihat Kenapa kemudian Allah lebih mesukai majid dibandingkan pasar Jadi apakah itu yang baik karena tempatnya Atau karena perilakunya Malah ceniningan munggah Malah uang telur munggah kabak Lek nutupin burin itu goblok Sok ganteng lo Rupa merongos yang gaya Tapi santai saja bu Cintaku padamu seperti kamera Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu yang lain ngeblur Tapi bohong Dikatakan kenapa tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid Karena majid adalah rumah atau tempat ketaatan Wa'asa suha alat takwa Dan didirikan atas dasar takwa Ini tentunya senada dengan firman Allah La majidun usisa alat takwa Kenapa majid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama alasannya adalah Buyu tu to'ah Merupakan tempat ketaatan Milo nyewon sewu Coba jenikan persani Kemungkinan orang berbuat maksiat Itu lebih besar di majid atau di pasar Pasar Kok jangankan pasar nyewon sewu Dibandingkan dengan tempat pos ronda Kira-kira orang main remi keplek Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika orang itu masuk masjid Itu langsung tergambar ketaatan Karena apa? Yang ada di mindsetnya Masjid itu adalah baitullah Oh my gusti Allah Dengan alasan itulah Kenapa kemudian masjid harus dibuat semenarik mungkin Tapi kenapa kemudian dikasih kubah Supaya kelihatan lebih menarik Makanya kemudian nyewon sewu Kadang-kadang orang gawe majid karo kubah Malah kadang-kadang larang kubah Nah, kalau sering tak kau nih Laniko tulisannya Allah Biasanya lah bulan sabit nih Kalau majid kubahin dungurin Boten Allah tapi bulan sabit Kalau tak kau nih Kus nopo majid nih kok lambangnya bulan sabit Soalnya lah pisang dikira nogo sari Nah, berarti nopo Kalau dikatakan li'an nahabuyu tuto'at Kayak cangkemin ngopo meneh Caya ini Bismillahirrahmanirrahim Pengajian tanpa tendok Alhamdulillah mboten panas Gini apa mboten Ini berarti Allah sayang kalian jenengan Panas Matahari ini orang-orang kok panas Mereka itu kipas-kipas bukan karena takut panas Tapi karena takut bedaknya luntur Dari jam berapa bu Dari jam tujuh Saya ngongkon sopoh Kamu rindu dengan aku ya Atau nafsu Dua-duanya Kamu nafsu sama aku Tapi aku nafsu sama Cosima Nah, artinya apa Disebutkan bahwa Seseorang itu bisa menjadi baik Itu dengan beberapa hal Yang pertama Membiasakan diri Yang kedua Mensuasanakan Yang ketiga adanya walijah atau tempat bertanya Artinya apa Berangkat ke masjid pun Itu harus dibiasakan Mila nyuan saya mu Ini pun bu Barmawan kok Ini kalau menungsa ini Ano dan jaluk di panasi Ano panas jaluk di Di udani Moga-moga sing kepanasan Melebus surga disini Mangkat bersolat duhur Amin Sampai Rasulullah mengatakan Kalau seandainya mereka tahu Pahala yang Allah berikan kepada orang yang Sholat di majid Kayak ngopo menek Tayung Mungkin buatin apa-apa Jadi kan ngerti Napa panitiannya Mbutin pasang tendo Enggak Ngerti apa Mbutin alasannya Mergorono anggaran Kan panitiannya kismin Duitnya ente Ngemasang kubah Kenapa ini Pia ini kaya Ya mestilah Maka nyuan saya Para Hake Para Habib Mohon maaf Kita berada di atas panggung yang sama Tapi dengan amplop yang berbeda Nah Saya ingin ini Kuih pengajian panas Ora betah Neng majid Adam Ya ora betah Ini saya jalan Jangan ini Menung semuanya Nopo Makanya kan sekarang Banyak majid Yang dikasih pasang AC Macam-macam Itu tujuannya kan satu Supaya jamaah nyaman Nah Untuk Berangkat ke majid Itu butuh dibiasakan Membiasakan diri Untuk Toat Berarti Kenapa di majid itu Dibuat ketakmiran Takmir ini tugasnya Apa Organisasi Yang menjaga Berlangsungnya Kemakmuran Majid Mila diharani Takmir Orang yang bertanggung jawab Dengan manajemen Majid Maka dibuat Maka dibuat Organisasi Namanya Takmir Ada ketua ini Ada seksi Kemakmuran Majid Ada seksi Usaha Macam-macam Berarti Nopo Tantangannya Adalah Bagaimana Supaya jamaah Niki Ngimami Ngimami Sholat Tapi bertanggung jawab Atas kemakmuran Majid Soal Ngimami Sholat Niku Digawe Seksi Peribadatan Menunjuk Imam Kalau Sheikh Abdurrahman Asudais Teng Mekah Niku Diangkat Sebagai Imam Haramain Tapi Bukan berarti Dia takmir Takmir Di bawah Kerajaan Arab Saudi Nah Takmir Majid Niki kampung Yang paling Meden Yang gue Wawedok Waw 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 Jangan-jangan Wawedok Di pengalaman Diwayuh Kabeh Amin Allahumma Sanggongon Amin Allahumma Amin Amin Allahumma Boternis Yang yang Puntinan Maka Tantangannya Adalah Bagaimana Takmir Bisa Menjadikan Majid Ini Menarik Tidak Hanya Dari Sisi Bangunannya Tapi Juga Dari Sisi Kegiatan Dan Amalia Sehari-harinya Pak Kalau Sampai Di program Nih 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 Coffee Morning Jadi Setiap Minggu Pagi Supaya Di Angkringan Tapi Kajian Bak Subuh Itu Usaha Usaha Yang Bisa Dilakukan Sudarman Rondo Anjaran Sudarman Sudarman Laneng Laneng Buri Darman Rupanya Pak Tile Nah Ini tanggung jawab Takmir Jangan Hanya Ketakmiran Itu Hanya Formalitas Bagaimana Caranya Menjadikan Majid Ini Menarik Kulonikum Benak Terlibat Ketakmiran Dangu Saya tidak Bisa Lepas Dari Majid Kecil Ngaji Turutan Turunnya Ini Majid Ini Pondok Turunnya Ini Majid Kuliah Ini Majid Jadi James Bond Jaga Majid Dan Kebon Patang Tahun Setengah Bagaimana Saya dulu Mendesain Majid Muhammadiyah Majid Ewang Muhammadiyah Yang Tunggu Majid Orang NO Tantangannya Adalah Bagaimana Saya Orang NO Tidak Kehilangan Amalia NO Saya Di Majid Orang Muhammadiyah Tahlilan Diganti Pembacaan Kalimat Taibah Tapi Tahlilan Kulombian Solawatan Kulawang Muhammadiyah Rodo Alergi Kali Solawatan Kulawganti Seni Musik Religi Tapi Kulawang Tidak Sola Solawatan Tibaan Berjanjenan Kamu Naksir Aku Maka Kemudian Coba Kita Lihat Fungsi Majid Di Jaman Kanjing Nabi Itu Tidak Hanya Sebagai Tempat Ibadah Tapi Bagaimana Kemudian Majid Kita Fungsikan Siji Center Of Ibadah Nomor Loro Center Pendidikan Nomor Telu Budaya Nomor Empat Sosial Tadi Fungsi Majid Kata Contoh Fungsi Sosial Biasanya Diumum Ketang Majid Innalillahi Wa Innalillahi Roji Un Pengajian Dalam Malaikat Israel Tengok Itu Fungsi Sosial Innalillahi Wa Innalillahi Roji Un Telah Meninggal Dunia Dalam Kedan Memberikan Ceramah Saudara Sudarman Umpamane Pak Darman Pak Darman Pak Darman Berarti Lu Tua Daripada Gus Mifta Tapi Sampai Mohon Pak Darman Mati Sarat Rakudu Tua Mila Senad Pak Darman Lu Tua Tin Bang Gus Mifta Gus Mifta Lu Nom Tin Bang Pak Darman Bisa Jadi Mati Sudar Mandi Bisa Jadi Ini Kita Eh Oh Bu Tidak Bari Gus Mifta Mati Jangan Layat Apa Buat Orang Mungkin Layat Soalnya Mati Ku Nd Aku Jadi Pengen Layat Tapi Wanya Ruh Mati Nah Inilah Yang Dimasuk Dengan Lian Naha Buyutut Doa Wa Asa Suha Alat Takwa Bagaimana Orang Masuk Masjid Itu Yang Ada Ketaatan Yang Ada Takwa Pak Jokowi Teng Solo Dapat Hibah Masjid Dari Seh Nayyit Abu Dhabi Masjid Sebesar Itu Hanya Dikatakan Miniatur Berarti Sini Abu Dhabi Gede Kaya Nopo Sini Dianggap Miniatur Mawan Masjid Mampu Nampung 10.000 Jamaah Lalu Bayang Masjid Sini Abu Dhabi Gede Kaya Nopo Jadi Salah Kalau Orang Masjid Fungsi Mengguh Sholat Mengguh Sujud Karena Masjid Merupakan Ismul Makan Dari Fiil Sajat Yajud Majidan Salah Tetap Masjid Menarik Miniatur Tugas Takmir Tugas Ketakmiran Ingat Kan Allah Madawoh Man Bana Masjidan Barang Siapa Membangun Masjid Maka Allah Akan Membangunkan Baitan Filjannah Allah Akan Membangunkan Rumahnya Di Surga Amin Jadi Sinten Mawan Yang Terlibat Dengan Pembangunan Masjid Baitu Salam Insya Allah Semuanya Punya Rumah Di Surga Amin Persoalannya Banyak Orang Punya Rumah Tapi Gak Bisa Masuk Pada Sing Bangun Majid Baitu Salam Dibangun Kekarogus Tiyallah Omah Neng Majid Omah Neng Surga Tapi Sesok Kata Tiang Boten Sakit Mlebuh Omah Teng Surga Sinten Iku Bangun Majid Tapi Raisa Mak Murke Majid Mila Ibaratin Dwi Omah Tapi Raisa Mulyone Tamu Yang Disuguh Mulyone Omah Yang Ada Tamu Mulyone Tamu Yang Disuguh Mulyone Desa Yang Ada Majid Mulyone Majid Yang Dimakmur Kek Mulyone Mulyo Mergo Kata Sing Rawoh Mulyone Tamu Niku Yang Disuguh Disuguh Apa Boten Batan Soalnya Panitian Miskin Tapi Kan Walaupun Tidak Disuguh Kamu Bahagia Ketemu Ustadz Idola Malah Ea Saya ingin Baik Jangan Pengajian Disuguh Ini Gusmipta Ratako Kalau Gusmipta Ratako Disuguh Milih Bundi Lu Lu Penting Suguh Sugu Sugu Aku Mulih Mulyone Tomah Yang Ada Tamu Mulyone Tamu Yang Disuguh Jangan Kan Panggung Belas Sugu Ini Pengajian Molo Katan Minimal Senajanto Orang Suguhan Jasmani Minimal Untuk Suguhan Rohani Amin Senajanto Warteng Mului Tapi Matamu Warag Mergondol Ganteng Apa Bu Kacau Mata Copat Kok Kamu Nafsu Banget Sih Kamu Penasarannya Sama Mata Aku Sorry Mataku Terlalu Indah Untuk Kamu Nikmati Supaya Kalau ada Janda Cantik Aku Ngelir Nggak Kelihatan Kan Menjaga Pandangan Karena Saya Punya Pengalaman Kemarin Saya Pengajian Di Pasuruan Ada Mahmud Abbas Mama Muda Anak Baru Satu Anaknya Umur Lima Bulan Nangis Nengar Panggung Kok Tangit Dibuka Disusoni Di Depan Panggung Pada Saya Sudah Setengah Bulan Nggak Pulang Karena Aku Jadi Ingin Ingin Giebuk Bawa Ngewi Aku Bulanya Sonia Anak Minggat Disik Dulu Pak Nengar Panggung Ya Allah Tapi Ini Pengajian Yang Paling Menyenangkan Kita Kita Ngaji Asik 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 Cangkemi Darman Ngerokok Langsung Emosi Haji Masih 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 Darman Nge Nge Indas aku mau ngopi bisa ngadep ini kita mau ya, tamunya disuguh karena bisa jadi salah satu tamu itu malaikat amin jenengkan kundur muka-muka oleh tamu malaikat Israel lho lho kayak bocah-boccah lanang bancer tak kandang ini tekone jodoh karo tekone mati ni kulak podoh luweh mesti tekone jodoh nopo tekone mati mati, neng katahuang ngarep-ngarep jodoh lali karo mati iso jodoh disek iso mati disek makanya insya Allah orang yang ngerokok itu tidak bisa tua amin kenapa karena masih muda sudah mati rokok eh Alhamdulillah abib ibu-ibu kalau cari suami seneng yang ngerokok apa tidak gusmib tahanah saya Alhamdulillah abib dari dulu kecil gak pernah ngerokok sebenarnya itu bapak saya dulu karena bapak saya kan perokok berat tapi dia pesen leh kalau kamu besok jadi kiai tolong jangan ngerokok saya tanya alasannya apa untuk menghilangkan rasa tomah karena kalau saya ngerokok panitia pering surat datang ke pondok saya mesti mikir gusmib tah rokoe apa orang supaya menghilangkan rasa tomah karena disebutkan al-alim walaupun orang alim kalau dia tomah tidak bisa ngomong yang hak bapak saya bapak saya itu kan merokok berat bapak saya itu kalau ngerokok sehari bisa 2-3 bungkus akhirnya saya pulang saya bawakan buku bahaya merokok subhanallah bapak saya langsung berhenti membaca membaca lu ngerokok sambingi dokter diloki bapak saya ngerokok terus makin mati lu dijawab mati ya sumet menah kalau saya cuma ngopi bib ngopi aja belum lama minum bib kalau saya harus ngopi bib karena gusminta itu kayak kopi pahit sih tapi banyak yang mencintai ya ya lah 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 orang ngopi di dilok cangkem karena aku izin masya Allah bib sang nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengolah majid supaya menarik coba anda lihat kenapa yang ditunjuk oleh nabi muhammad sebagai muadin itu bukan abu bakar sahabat paling sepuh kenapa yang ditunjuk sebagai muadin bukan umar sahabat yang paling pemberani kenapa bukan usman sahabat yang paling kaya dan dermawan kenapa bukan sayidina ali sahabat yang paling pintar karena suaranya abu bakar umar usman ali kuikalah karo suaranya bilal bilal sene jantau bilal ini bekas budak wongi uwireng nyuwan saya ibu bilal ini ku istilahnya irma irengi masya Allah ini kini irengi kayak pak darman lah emaman tapi pak darman ini insya Allah black suit hilang suitnya garek yang dipilih oleh kanjik nabi ini ku bilal sene jantau orangnya hitam kenapa suaranya emas sehingga penduduk Madinah ketika u bilal ini ku naik ke atas jaman biya ini ku lah mergorongono towarongono sepeker ini ku lah adanya di tempat yang di atas supaya apa suaranya bisa menggaung kemana-mana sehingga nyuan saya ibu salah satu idola penduduk Madinah itu siapa bilal bin rabah nah belajar dari bilal menjadi mu aden medjid Madinah berarti nopo medjid baytu salam pering surat lak pengen medjid jama'ai kata syarat pertama adalah carilah tukang adan yang suaranya bagus ojo pak darman kona dandewe ambiar besompong randwe huntu kona adan milah tugasnya pak sudarman dan kawan-kawan sekarang adalah mendata masyarakat jama'a baytu salam soposing suaranya api diwene tugas menjadi tukang adan nopo wong tukang adan diharani bilal sakjana wong tukang adan itu jenengi mu aden nopo wong eno nyebut bilal soale wong sing adan pertama kali disenengi karo kancing nabi jenengi bilal tidak tau pak ayo bucah bucah nom bilal bin rabah dari seorang mu aden bisa menjadi gubernur siapa tau mu aden di masjid baytu salam diangkat derajatnya gusuloh dari bupati temanggung wooo sopoh bupati ini mantan tukang adan bu kira kira laksong komajit ada suara adan yang kepuwe wooo jangka memang kan oh rengginang ini tuh banyak terjadi penipuan di bulan idul fitri bib kalengnya kongguan biskuit dibuka disini rengginang kita rengginang turahan bodoh gitu coba kalau kita mendengar suara bilal mu aden adan di kumandangkan suaranya kepenak karo sing adan suaranya rako penak ini kumangkat di masjid kira 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 luwe nyaman sing pundi sing kepenak wais di masjid itu ada suaranya rako penak sepikirnya kerusak-kerusak aku paling bencil lah kalau di bajuman itu soal ini kadang-kadang masjid itu sound system ini sepikirnya gak mendukung milo pak dharman nyaman saya gawe sound system sing api ini masjid jadi orang rungok ke khutbah Jumat ini kok pak wah kung laksaiki nyaman saya useng khutbah seorang tua sepikirnya tengkersek mesti jamaai di khutbah ditinggal turu ya mahasir al muslimin soalnya apa? sepikirnya orang menarik sepikirnya khutbah suaranya kresak-kresak jamaai orang betah milo menung soalnya kan jenane mapan turu mau codonga bismikallahumma ahya hamut matane ramerem-merem tapi lakrungok ke khutbah Jumat ramak codonga matane merem milo lak kalau tangkot igus kalau resot tidur apa obat tidur yang paling mustajab? obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat orang berkata kalau bapak-bapak bapak polisi turu ya turu milo kalau saya ngaji jenane nganteng sarwit lain-lain ngantuk orang apa-apa turu turu mungkula ilengke annaumu akul maut tidur itu saudaranya mati milo kalau ngaji jenane turu berarti pengen cepat-cepat mati turu langsung melek matane soalnya lakwong ngaji ngantuk itu seukur pak soalnya kanjing nabi ini ku nate jogging joggingnya caro pering surat nopongnya jalan-jalan pagi milo gusmintaku awaknya api bib soalnya mesti olahraga saya walaupun cuma sebentar treadmill lak darman keseng atas mungk tempat-tempat tertentu kalau ini ku minimal masih menyempatkan untuk olahraga treadmill, fitness kalau pak darman jelas fitness awak fit hati ini ngenes amin mawan lah kanjing nabi itu pernah jogging pagi-pagi ketika dia jogging jalan-jalan milo pak polisi pak tentara jogging dan benawakmu api menolak tua lah ibu-ibu bawa pak nyewon cewek kalau gak pengen kelihatan gendut gampang hindari tiga hal satu foto dua bercermin tiga nimbang gak akan kelihatan gendut betul kalau pengen awet muda gampang satu jaga pola makan dua jaga pola pikir tiga pola hidup yang keempat berdusta ketika ditanya usia gusmim tau umurnya pinten bu wuh selawai endok umurku selawai ayah ku imut-imut darman yu amit-amit lalu aku ngajak cerita jogging pulang dari medjet kanji nabi jogging jalan-jalan ketemu setan kanji nabi kaget setan dia membawa tiga hal apa yang digembol kalau setan siji selimut loropaku telu awu kanji nabi tanglet hei darman hei setan sorry man coba belasan ngomong setan berarti darman sebenarnya tak sengojo tak sengaja man tak sengaja pak darman kok kurun ku dari kata nopo didik kata orang kalau makannya banyak tetap kurus pak darman itu dua kemungkinan anugerah atau azab masa orang NU kok kurulah yura pantes hei diet diet apa kanji nabi penasaran setan kok kue ngawa telu ini mau dia apa jawabannya ini pak nopo awai dia kok subuhan itu mejet kok mesti sepi pak darman menawi subuhan mereka pinta soba di sana kalih kalih imame siji makmume siji kalih kok itu oh kalih sob kok kue ngawa selimut ini mau dia apa dijawab karo setan kanji nabi kenapa saya bawa selimut setiap pagi hari selimut ini akan saya sebarkan kepada kaum muslimin di waktu pagi hari menjelang adan subuh piye carane wong pering surat lakrung wadan pura-pura orakrungu milo nyuan sewu jenengan rasakan tidur itu yang paling nikmat menjelang adan subuh kaya waw bal balan jerman versus sepanyol rampung jam papat subuh jam papat seprapat ngenteni lima lah semenit mawa norakwat malah bablas turu ngenteni bal balan rong jam matane melek ngenteni adan subuh lima lah semenit matane oraiso melek soalnya apa setan sudah mulai beraksi ngedum selimut tengwong pering surat sekarang kan sesuatu yang baru dianggap apa-apa bid'ah berarti kemenangan Arab Saudi atas Argentina adalah bid'ah karena tidak pernah terjadi sebelumnya bid'ah saya kemarin tanya sama wartawan kok bisa Gus Arab Saudi menang lawan Argentina bisa tiga golnya Argentina digagalkan gara-gara offset kenapa? karena pemain Arab Saudi menerapkan hadis sebelum sholat sawu sufu fakumpi sholat luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat lah mergau Messi orang tahu sholat lah upset goblok kok Messi kok kalau pengen menang ngapa meneh eh? kadal itu berarti kadali lanang soalnya nggulai ilengi aku ngerti paling jauh duit ngerti aku langsung tuh untuk petugas pembawa kota amal pembangunan majid dan penyempuran pembangunan segera dipersiapkan gue malah ngomong aku kayak ngapa jadi ngundang aku ngaji apa ngemis kok sih yang sabar tuh ngaduin apa mba ten? mba ten ngelak munyok ngelak munyok pengajian di lu kaya orang sangu iu yu si ngeran duit duit utang disik utangan yang gue seminta kok geting aku ini ini ngurang ngajar meneh gue gak duit apa orang malah menjawab kamu nanya kamu bertanya-tanya aku saja ngono yang ngalam kubur kamu nanya kamu nanya dia buk dasmu kalau malaikat ngono cahkosi masuk kamu nanya sabar aku ngerup jadi ngerup saya itu yang paling api aku kembian yang Muhammadiyanku Tenggok Kristen sepanjang jalan itu Kristen tapi ngerup saya laku isu Radhan Subuh Majid dikul ikus kok dengarin dengan Radhan Subuh Kulombian saya jalan Manggong Majid supaya Sholat Subuh saya terjaga soalnya PAPN ditanggung jawab bulan posos yang saur bapak ibu ingkang dereng saur kula aturi inggal saur bengok bengok saur akhirnya bengok bengok kula ganti bapak ibu kula dereng saur bengok 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 kula 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 3x4 jaman kula kuliah 3x4 bengok 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 kota Yogyakarta ternyata Muhammadiyah saya harus bertahan dengan eksistensi amalia saya NU tanpa harus menyakiti orang Muhammadiyah Alhamdulillah bisa Alhamdulillah gak ada masalah yang sering kula matur masalah mong si gara gara kula manggan majid orang Muhammadiyah kula kuru soal Muhammadiyah belas serata selamat tan ini cerita yang gendera NU cerita selamat tan bukti itu asik tidak tidak mangan yasinan tahlilan solawatan manakipan istihosahan tonggoni lorong jaluk didunga ke delala sing lorong mati mangan menek milo wong en uniku kata sing metal melu tahlilan pokoknya dijamin mantu NU insyaallah orang bakal kapiran orang beras mantumu tonggoni mati mangan milo sing randu duit mangkata kata nunggu moga moga oke wong mati nah kalau saya enggak adan pak karena lian nabu yutu anik wong kangen milo nyuwan saya go leo tuk ngadan sing suaranya api bila berlupa polisi adan woh si adan kapol keren kapol adan ini kita orang pak kapol adan ngentutnya falas kok tapi alhamdulillah pak kapol mau ngaji pak kapol namanya siapa marimin digulai mbak mbak eci ini ngapa polisi kamu kangen sama kapol sek mbak kemayu polisi aku ngerti mbak ini bin mas intel gak perlu seragam cukup dari batuk 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 halo pak kapol basicnya apa kapol bimas juga intel oh dari lantas oh lantas ini keren dua pistol dua ini sempit perit apa ini oh layo kurang ngajar dua pistol alami aku aku mau memedas aku salah satu peningkatan citra kepolisian yang paling gampang adalah dengan akhlak polisi lalu lintas polisi itu lapik oh ngepen sama aku iya tapi aku takut kalau nikah sama polisi ngulak lawang wedok ini rabia kepolisian apa jadi aku yang jaluk apa jawabannya mungsi di siap dan 86 melaksanakan mas itu kok kede kan siap dan 86 bengi jaluk kelon siap dan 69 eh 86 kok 69 tapi lah bansir ke rabia ke guru ngulik oh lah aku kan aku kan aku kan ngulik melepuk kamar masih ingat pelajaran kemarin iya kamu jawab lupa mamah bojomu ayo pak ulangi lagi iya oh aku kan aku kan aku kan melepuk kamar langsung nyanyi ingat di stasiun balapan kota solo yang tidak dikenangan kue kaya asum mana kue pasti saya kasih sisi selimut milah hati-hati labar nonton bal-balan orang gilam sholat subuh subuhnya kawanan lu yang pentingnya bal-balan berarti otomatis orang ini ku diselimuti karo setan malah jawabannya apa ente sholat ente naun bu hati-hati milah wajibannya ibu-ibu gugah wong lanang biasanya wong itu lak tangin disat oke gugah wong lanang ini kok ada akhlak ibu pertama cekal jempolnya sikile mas tangi siapa jempolnya orang tangi munggah didi kempole mas tangi kempole orang tangi munggah didi dengkule mas tangi dengkule di cekal orang tangi cekal duri watang dllala darman tangi langsung tangi darman jawab apa dik tanduk di kone subuan omala tanduk teman teman amat sisi pengalaman bahmu ngamur aku rata di gugah bujuku aku rata omah jadi saya jarang dibangunkan sama istri saya jadi saya berdiri sendiri dari pada awakmu bujumu rasa apa-apa melambung kamu meragukan aku bisa berdiri kamu jangan menghina ini adalah contoh berdiri ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri itulah perempuan dimana-mana suka yang berdiri makanya ingat laki-laki jangan sampai kena penyakit gula karena ciri-ciri penyakit gula itu tidak bisa berdiri jenis kan perso bedohnya gusmipta kalau pak darman nyilih mikir itu saya mau beli nyilih mikir saya mau beli oke 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 bedoh halah-halah kemayu nih bedohnya gusmipta kali pak darman ibarat mik gusmipta aku mixing putih nih tegak pak darman ya halah-halah kemayu wess man ngadek man lumayan lah aku ngini jenis modus penisenya wang kosima iya kok cie cie lo pak darman kalo cari istri suka yang pintar pijet atau pintar masak pintar masak oh berarti darman nakal dia yang gua lihat si pintar masak soalnya manganin rumah pijetin ning joboh kurang ngajar kurang ngajar darman ke jebak darman pak darman bojirin yang mudi pak darman eh mati wati yah maksud jenisnya wati 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 ini coro bahasa kitab kuningnya artinya silid wati 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 oh cantik oh lah kalo izrinya darman cantik berlaku teori sabar dan syukur darman oleh bu june bersyukur bu june oleh darman bersabar darman mulai bisik-bisik karo kancang nih dia ini asuh loh aku ferok man aku suara senangannya garapi wong kalo digarapi ya rapopo yang aku ingin ketemunin dalam periman assalamualaikum co walaikumsalam nyok aku ingin tau biasa mau nomor loro iya ya Allah cahaya kejan awas loh lho aku ingin tau kalo bu jume bayangin aku awas loh gue aku malah ngelintur nyebut gusmipta ayo foto ayo foto ini gelo bib tulang yang sawah atus ning kali kayu nongkau di gawe lemari gusmipta gagalan seragap ngaji okeh rondos yang jaluk tirabi hai tapi gusmipta ora ora sudi orang sudi orang sudi orang sudi saya tuh kalo abib liat DM saya di instagram ya Allah cah jilid jilid gus nikahin aku dong ya Allah wawah kaya bib apa ini rondo rondo gatel gatel ya Allah aku gak bisa melupakan wajah gusmipta ya Allah emangnya aku cowok apa kan aku setia kalo tau harus nikah lagi ya diam-diam ya Allah mau beda iki lo ngarep dewe jiribabe coklat kocomoto nireng malah kaya tukang pijat yu ya ngarep dewe jiribabe coklat kaya tukang pijat yu ya 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 peri pengaj84 とか dragon ya Allah yu ya Tungka kamu mulu so rapopo eh Kenapa ngomong meletak? Pecah-pecah Paku Ya Allah Sarang hei Kenapa ngomongnya? Kenapa ngomongnya? Kenapa ngomongnya? Apaan lo bib? Sing nomor telu Sadrini selawatan Sing kemayu di zoom mas Tolong sing kemayu di zoom, kok dikirim ke aku? Tak kirim-kirim dengan acara TV Patroli Eh? Bu Carik tau? Ya Allah Apa kamu ngerti? Bu Carik panggilannya apa? Bu Rek Ini cari ee Wah ayah aneh Cari ee ngak Gojas Kaya orang Kristen mati kayak di Bu Gojas Ya Allah Saya itu jarang pakai dasi bib Merkodasiki bentuknya kayak ilat Lak cari pantas nganggudasi Kaya ilat Soalnya ini melet-melet Ya Yang kebar subuh Scene terakhir Setan Setan Awu Selanjutnya Sebenarnya Menurut Jumat Bicara ini Matanya pedes Panas Pengen ngantuk Pengen turu Hati-hati Laksaiki Motomus Kero sopanas Berarti Sebar awu Karo seta Gedang klutuk Tipangan uler Wong sing ngantuk Manggaplan Gedang klutuk Mateng Sacengkeh Wong sing ngantuk Lambene Sopo Darman Panitian Panitiannya siap-siap Ini yang diri rampong apa Pak Takmir? Apa Man? Yang diri rampong apa nih? He? Oh keramiknya He? Rampoknya? Apa rupaku Maling Sopo Sopo WDompet Apa Masih Mereka Sisi Kue Isi Sopo Lạch Dompet Mu Isi Gua 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 Gw Gua 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 sewo, larang kiai nopo munyok jenengkan lo yang ngajin nih, kiai nopo munyok Gus Bintal masih kaya oh, itu penampilannya beda kalau Darman Gus Bintal melakukan yang ini Darman ayo, panitanya siap-siap ini aku nyumbang di asistanku yang jelok duitnya ini, nyumbang panitiawi pengajian amplopera jelas malah dirampok man, man ini duit sawer wengi ini, ini aku rungan amplopan dirampok malah sebar ke matamu sebar ke kalau ini malah sebar ke ya Allah yang masuk pertama ambunnya kotang ya Allah temanggung 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 udah nih deres cici, loro, telu, papat, limo, enam, titu, wolu, songo, sepuluh minggat minggat kona yang kerewai wih kaposek, jalui, pandan ramil tabeh kona darman jalui ya Allah ya Allah wang ini nanti kok rungan duit santai ini kosimas yang paling ngayu maju ini siji, loro, telu, papat, limo, enam kamu minta miskin ini dok apanya bib paling muda namanya mbak siapa siapa apa Isna namanya komplit siapa Isna siapa Isna safety bapaknya namanya siapa budiyonto kenapa saya harus tahu nama komplit biar besok di perlameran aku udah hafal nah coda coda Isna umurnya berapa 19 tahun cita-citanya pengen jadi apa pendampingmu iya ya Allah kan aku jadi takut masih sekolah dok kuliah dimana WM Magelang fakultasnya apa ekonomi ambil apa ambil hikmahnya saja oh kamu ekonomi oh lah dibujuk kakaknya hitungan ya jadi lah pernah lah dibujuk kaya Isna cukup sebulan gitu kalender jadi bujomu kan nguntal kalender dok itu lah milih bujom milih kiai bancer polisi siapa TNI iya 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 ternyata Isna langsung berjodoh dengan Sudarman ya Allah ya Allah ya Allah satu kena keduanya sebagaimana engkau satukan Romeo dan Juliet ya Allah saya canem pasti satu Sici Bapad limau canem canem Isna tak tambahin saya ke iya ya makasih ya do eh sebar aku suwe mumet ngajinin temanggung sesuamannya begah aku ngajinin bring surat aku Isna aku Isna Darman takai jimat gini ya tinggi ngelamar Isna ya man ya ya Allah ya Allah Allah kemayune Darman kalau tata kau ngelanjin kia ini ku mang dunga ke suge-suge tak soalnya kia suge ini ku lomo daripada duit dicekel karu ngelek melanggu-mangku pura seki purulih wistobat ngkocom kira ngkini nyataka iki ku iu sing nangkape powin termantan copet kita liana buyu tuto wasa suwa alat takwa milo si jiwa si jiwa ngkocom lana pujian 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 api pujian ngarang paling benci itu pujian rugi dunya oradati apa apa rugi akhirat bakal jiloko si jiwa rugi rugi dunya tidak kubah mesej bener kan polisi tentara sugi ingat kekayaan itu seperti celana dalam boleh dipakai tapi gak usah dipamerkan iya jadi polisi duit seperti pamer pamer kaya iya beda rapapa nyatanya sejum bangga kaya rapolisi pak kaposek langsung batin kaya ini bajingan tenang pak kaposek kira wani karaku pak kaposek bucah kaya 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 pak kaposek oh baru kegiatan pak kaposek jeneng aku agus warok aku sejak jaman kasa jatan ras udah di jawa tengah pak apa namanya marimen pangkat mu apun akp ajun komisaris polisi kaya 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 bapak polisi menang aku kaya akbp yang kedua aku kaya 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 diundang hibmi presiden oh satu seket juta ngaji pitong menit beb beda neng bayi tu salam ya Allah orang amplopan dirampok orang ikhlas matamu ikhlas 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 yang ngerti aku cok orang kue gila ngarang bay ngonokya darman nyomeli melun jalo ya Allah sama ini mbani sing randwe beras belas ngomah ngacung sing randwe beras tenang lagi sing randwe beras tenang umpaman duwe ngaku randwe tak dungaki kere sak mudare ayo ayo sing randwe beras belas ngacungo tapi randwe ngomong randwe tak dungaki kere sak mudare satu randwe beras tenang randwe beras tenang duwe-duwe tak pere randwe kayak sepeda randwe tua sing randwe bujo randwe bujo randwe duwe belas apa randwe tua eh randwe enam jangan kalau janda muda nanti jadi fitnah nanti aku dikira ngasih mas kawin kalau aku milih jonda aku milih seini Jakarta lah sawak oh betul bentuknya pokoknya ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter ya Allah STN setengah tuan yang kewen supaya bisa tambah ketaatan saya ingin imam masjid yang kepenak Pak Darman, saya ingin imam jadi saya ingin sholat ini saya ingin imam saya ingin tahu sholat maghrib ini saya ingin imam ya Allah Pak Dhanramil alamnya jengal kaitahum fitadlil ya Allah alamnya jengal kaitahum fitadlil ini imam model dengan dia tak ingin dari Dharman apa udu manajemennya dikawasi ngapi orang usah numpuk-numpuk dua infak orang infak ini mejit ini saya niatkan di salur kemakmuran mejit milah gak usah bangga yang infakmu puluhan juta saya yang ngetok ke infak malah mbatin duit kuduni makmur ke mejit malah mong ditumpuk tumpuk berarti rauh nomanfaat entah dikawasi kemakmuran mejit entah yang gulik ini yang paling penting mbak darman ini dengan duit data wongsa kewayuhan ini yang biasa mejit piro yang orang mejit piro yang orang mejit digulik sebab apa orang orang mangkat yang mejit biasa orang orang digulik kewajibannya takmir seperti apa cari biasanya mangkat kok ini ramangkat apa digulik masalah oh ternyata berdiamuk kalau bojone nanti mau cari minggat mau oh pindah rona hati-hati lu cari ini ada rondo ayu ini cari kanjig nabimbian kok orang gawian yang mejit ramangkat digulik apa kemasalah apa la iso kita bantu solusinya semaksimal mungkin oh ternyata orang mengat nek mergondeng umar nanti beras takmir picaranya karu masyarakat yang lain jumputan ayo bantu ke beras itu dakwah jadi dakwah itu berasal di rampak termasuk kemakmuran jamaah majid kalau selanjutnya apa aku pesen warga di kampung mungkin ada mudin langsung urus mati macam-macam jadi apa mbak ter mbak kaum minimal badan disewani pakai duit pakai duit aku seneng kalau kau biasanya mbak kaum rapi kita kayak proyek kematian kok emang saya mau cerewet baik lah iso malam bodoh disewani gawaknya sarung gawaknya fitrah badan masyarakat soalnya mbak kaum pentingnya umum orang mati mbak kaum orang lahiran mbak kaum polisi mati si bungkus apa kaum TNI mati bungkus apa kaum darman mati bungkus apa kaum carik mati bungkus apa kaum mati bungkus dewe lah cari malah ngedai polisi ini ngopo meneh terik rek oh nunggu saweran taro yang jalan duit berhaisin oh itu mesti membawa embian ngidami nguntal bung rai gedek semoga moga pak carik pajak umur lah coba manajemen manajemen itulah yang harus kita buat sehingga medjet ini betul-betul asa suha alat takwa dan kita diingatkan sama satu hadis nabi siapa tujuh golongan yang besok di akhirat akan mendapatkan penlindungan dari Allah salah satunya siapa seorang pemuda yang hatinya tergantung-gantung dengan masjid kelingan masjid pokoknya pusat solusinya adalah masjid amin sampun jam setengah sekawan masjid tergantung-tung di Allah makanya kalau berdoa jangan pernah mengatakan Allah saya punya masalah yang besar di wale masalah saya punya Allah yang maha besar sah gede gede ini masalah lebih gede gusti Allah Al-Fatihah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh